oke teman-teman jumpa lagi di channel wd teknisi Oke teman-teman nah kali ini saya kedatangan sebuah setelbok Mitsuyama nah ini katanya punya kerusakannya mati total jadi setelboknya ini mati total ya teman-teman dan sekarang coba kita akan colokkan saja ini kabarnya kita pastikan sekali lagi oke nah ini sudah dicolokkan nah ini seharusnya ada tampilan pada bagian displaynya teman-teman namun ini tidak ada tampilan sama sekali nah berarti ini memang benar kerusakannya mati total nah ini saya tekan-tekan tombolnya juga sama tidak mau hidup oke teman-teman langsung saja lah ini saya akan bongkar dulu ini setelboknya kita akan cek dalamannya apa yang menyebabkan setelbok ini bisa mati total oke teman-teman nah ini setelboknya sudah saya bongkar nah jadi seperti ini dia dalamannya oke oke sebentar coba saya akan ambil avometer nah ini kameranya akan saya turunkan dulu biar terlihat lebih jelas nah disini saya akan ukur untuk tegangan 5 voltnya nah disini kita akan ukur tegangannya disini ada sebuah dioda oke sekarang kita akan colokkan dulu kabelnya dan nantinya kita akan ukur untuk tegangan 5 voltnya nah jadi setelbok ini tegangan outputnya itu 5 volt ya teman-teman oke sekarang kita colokkan kabelnya dan sekarang kita akan ukur tegangan 5 voltnya nah ternyata ini tegangan 5 voltnya tidak keluar ya teman-teman dan disini juga tidak ada tegangan oke sebentar nah ini kok seperti ada yang terbakar ya teman-teman nah ini nah komponen ini sepertinya mengeluarkan asap oke sebentar oke sebentar oke coba saya akan pakai fluk nah ini tadi saya lihat seperti ada asap ya teman-teman nah tuh teman-teman bisa lihat ternyata benar saja nah ternyata komponen ini rusak ya teman-teman ini terbakar jadi dia mengeluarkan asap oke ini kabelnya saya cabut terlebih dahulu oke coba saya akan cek ini komponen apa nah ini terasa panas ya teman-teman nah jadi kemungkinan tegangan 5 voltnya tidak keluar karena ini short nah ini komponennya tipenya ACF2A gitu ya teman-teman nah ini kayak semacam IC switching dan ini juga tipenya sama ACF2A oke teman-teman nah itu komponen yang terbakar coba saya akan cari penggantinya nah ini bisa dipastikan ini komponennya rusak teman-teman jadi dia sudah terbakar jadi mengeluarkan asap nah ada kemungkinan ini yang menyebabkan tegangan 5 voltnya tidak keluar oke coba saya akan cabut saja ini komponennya oke teman-teman nah ini dia komponen yang terbakar nah ini di bodi komponennya tertulis ACF2A gitu ya teman-teman nah ini di atas komponen yang tadi mengeluarkan asap nah itu tulisannya ACF2A nah disini saya akan coba cari pengganti komponen ini nah ini kemungkinan agak sulit mencarinya oke coba saya akan ukur dulu untuk komponen ini kita akan ukur pakai akvometer analog nah ini kemungkinan short dan nah ini kalau saya ukur tidak ada yang short ya teman-teman tapi entah kenapa tadi begitu dicoba ternyata dia mengeluarkan asap dan dia juga panas oke teman-teman nah disini saya akan coba saja untuk mencari komponen penggantinya nah ini bisa dipastikan komponennya rusak oke teman-teman langsung saja ini saya akan cari dulu pengganti untuk IC nya ini oke teman-teman nah disini akhirnya saya bisa juga menemukan komponen penggantinya namun disini saya menggantinya dengan tipe yang sedikit berbeda jadi nah ini dia yang rusak dan nah ini dia penggantinya dan ini tipenya ABF2H gitu ya teman-teman nah itu dia tipenya ABF2H nah ini komponennya sama ya teman-teman cuman beda di tulisannya oke teman-teman nah ini untuk komponen ini saya dapat dari cabutan nah ini saya dapat dari cabutan mesin lain oke teman-teman nah disini sekarang saya akan langsung saja pasang ini IC nya kita akan pasang IC nya dan nantinya kita akan testing apakah dengan mengganti IC ini setobox nya sudah bisa kembali hidup dengan normal oke teman-teman langsung saja lah ini saya akan pasang dulu ini IC nya selesai 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 oke teman-teman nah ini untuk IC nya sudah i sudah saya pasang dan sekarang kita akan coba testing apakah dengan mengganti IC ini set oboknya sudah kembali normal Oke sebentar coba saya akan pasang dulu untuk kabel AC nya Oke nah sekarang kita akan colokkan kabelnya dan kita akan perhatikan dari lampu indikatornya dan nah tuh teman-teman saya lihat nah ini sudah ada tampilan berarti ini sudah hidup teman-teman nah ternyata benar saja IC ini rusak nah ini set oboknya sudah bisa hidup kembali dengan normal nah ini dia IC yang rusak Oke coba saya akan tekan untuk channelnya nah ini berfungsi teman-teman Oke teman-teman nah ini set oboknya sudah kembali hidup normal nah ini tinggal saya rapikan dan nah ini dia biang keroknya nah ini IC nya panas teman-teman namun kalau diukur tidak ada pakai apometer tidak ada reaksi sama sekali Oke teman-teman nah yang terpenting sekarang ini set oboknya sudah hidup normal Oke teman-teman langsung saja lah ini saya akan tutup dan rapikan oke teman-teman nah ini saya akan pasang seperti ini kita akan testing kembali nah ternyata ini nah ternyata ini sudah hidup ya teman-teman nah ini tinggal saya pasang panuduk atasnya dan kita akan testing ke televisinya nah ini dia komponen yang rusak oke teman-teman langsung saja ini saya akan testing ke pakai monitor kita akan testing untuk channel-channelnya oke teman-teman nah ini set oboknya sudah saya tutup dan rapikan nah ini dia set oboknya dan ini juga sudah saya program ulang oke teman-teman nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman nah bagi teman-teman yang masih belum subscribe jangan lupa untuk subscribe like share dan komen dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman oke teman-teman sekian video dari saya semoga sangat bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati